Pemirsa Anda pasti tidak asing dengan menu sate yang menjadi hidangan favorit masyarakat Indonesia. Tapi taukah Anda sate sultan? Tenang saja, sate ini bukan dibuat untuk makanan raja-raja, melainkan dari daging kambing pilihan yang disajikan dengan spesial. Rekan Bayu Pradana mengajak Anda untuk mencicipinya dalam segmen Makan Enak. Sobat Makan, makan apa hari ini? Nah, yang satu ini saya mau ngajak Sobat Makan buat cicipin namanya sate sultan. Sobat Makan penasaran? Saya juga penasaran. Daripada kita sama-sama penasaran, langsung aja yuk kita menuju ke sasaran. Sikat! Nah, Sobat Makan, ini ada Mbak Winda sebelah saya. Sehat ya? Alhamdulillah. Mbak Winda, ini baik saya maupun juga Sobat Makan di rumah, banyak yang bertanya-tanya, sate sultan? Sate sultan itu porsinya besar dan kita menggunakan kambing muda. Wah, itu dia satenya. Kita lihat. Nah, tusukannya aja sudah sultan banget ya. Saya mau langsung gigit langsung aja deh. Boleh ya? Boleh ya? Saya tunggu ke situ ya. Terima kasih, Mbak Winda. Wah, Sobat Makan. Lihat gak nih, ini porsinya nih udah porsi sultan. Ini nih, sate kambing sultan yang udah mencuri perhatian saya dari tadi. Langsung aja yuk, kita cicipin. Tuh. Sopan banget, gak ngelawan sama sekali, digigit gampang banget. Terus juga dia bumbunya beda, pakai bumbu steak. Dan juga pakai side dishnya, ada french fries dan juga ada sayur-sayuran di sini. Ini kalau kita bandingin ya, ini yang sultan, ini yang nyeruduk. Tuh, enggak banget gak? Nah, tapi yang ini juga ada spesialnya nih. Ini gak kalah lemihnya, buat sobat makan yang gak suka kambing, harus cobain ini karena gak bauk sama sekali. Terus juga ini ada sati ayam, nyerai, deng. Bumbu kacangnya ini pakai kacang mete. Makanya udah pasti, syadu banget, enak bener. Sopnya, ini gak kalah sih. Dia dari kuahnya, yang tadi ada wangi ketumbarnya. Kayak banget rempahnya di sini. Terus juga biasanya nih, kalau misalkan makan sop yang kuahnya kuah susu nih, Biasanya susunya mendominasi, tapi ini enggak, ini balance banget. Kambingnya, dia pakai batibul, atau di bawah 3 bulan. Jadi lembut banget, pokoknya enak bener. Ini masih ada tongseng, masih ada gula, masih ada sate. Kita habisin dulu, tapi saya enggak mau sendiri ya. Di sini ada Mas Didit, Mas Anugrah, juga Mas Turi. Di sini kita menghabisin dulu, besok kita makan lagi, Mas Anugrah di Pradana. Karena makan enak. Enak bener.